Iva selama kuliah S2 di Inggris tuh punya kalestri shop, ada kalestri shop yang Iva alangi juga Entah makanannya mungkin, atau budaya juga Oke, tadi mungkin apa ya, budaya, eh sorry, belum, cuaca kali ya, emang luar biasa gitu Jadi kayak pas musim gugur, itu kan dia udah mulai dingin ya Musim dingin, itu apalagi, itu kayak yang mimisan tiap hari, disini Tapi untungnya, iya, tapi untungnya gak sampai mele gitu loh Val Tapi kayak, misalnya pas bersihin hidung, pas kita ngapain, gini gitu kan Jadi kalau kita di jalan, waktu kita jalan terus kena udara dingin, dia otomatis berair kan Iva tuh berair kan, terus kayak gini, paketis ceritain loh, darah gitu kan Dan itu sering, pas musim gugur, musim dingin Apa ya, kayak waktu itu sebenernya panik ya, kok mimisan tiap hari gitu kan Tapi yaudah deh, asalkan gak sampai mele-meler yang sampai parah banget gitu kan Akhirnya diimbangin sama minum susu Kalau di Indonesia kan susu, termasuk mahal ya Di sini, apa ya, termasuk cukup murah ya Maksudnya lebih murah lah daripada di Indo Dan dia itu lebih awet susunya gitu kan Jadi kayak, akhirnya punya kebiasaan yang berbeda Karena sering mimisan dan kayak mau gak mau Makanan atau yang masuk di badan kita harus lebih berisi gitu kan Jadi mungkin, tapi sebenernya susu gak bagus juga sih Diminum setiap hari Tapi maksudnya akhirnya susu, terus buah, sayur harus dibanyakin Supaya badannya kuat gitu Kemudian, kalau cersok yang kedua itu apa ya Otomatis ya, soal kurikulum Ternyata misalnya kurikulumnya beda Yang dulu bisa bahasa Indonesia Yang apa, kalau gak bisa tuh nanya ke temen Tapi ini kan temen-temen baru, temen-temen internasional Yang kita mungkin bisa jadi budaya kita beda Background kita beda Jadi, tapi senangnya Di sini itu setiap membelajarkan direkam Di UNIFKU direkam Terus kita tuh bisa nonton setelah belajar selesai Setelah kelas selesai Kita tuh bisa nonton lagi Apa sih maksudnya dosen ini Oh ini ya gitu Jadi kita itu cukup terbantu dengan itu Dan setiap dosen itu Pasti bikin PPT Jadi kayak Apa ya, kita juga bisa terbantu gitu kan Kalau mungkin di Indonesia Bisa jadi karena fasilitasnya belum lengkap Tidak semua dosen bikin PPT Ya kan, atau misalnya Kita tuh punya bukunya Nah, kalau di sini kan Sudah serba apa ya, Val Serba e-book ya Ada sih, tetap dosen yang menyakankan untuk Apa ya Beli buku Atau misalnya punya pegangan buku yang cetak Itu ada Tapi mungkin di sini Lebih apa ya Semuanya serba digitalisasi Jadi Ya nanti kamu nonton rekamannya Terus PPT-nya Diunggah di portal mahasiswa E-booknya kamu download di Apa pustakaan Atau dari dosen Gitu-gitu Kemudian Apa ya Karena aku sebagai seorang muslim gitu Aku mungkin ada Rasa apa ya Kayak rasa takut ya Rasa khawatir, rasa takut Gimana ya nanti aku ibadahnya Karena kan Kayak di sini kan bukan Ini ya Banyak Lebih banyak nan muslim Jadi Kayak Aku harus ibadahnya Dimana nanti Terus Aku bisa gak misalnya Sholatnya nanti Seperti apa gitu kan Nah, tapi ternyata Yang aku alami di sini Dosen itu kan Baik-baik ya Mereka suportif Mereka peduli gitu kan Jadi misalnya Kadang-kadang Karena perubahan muslim itu Jam sholat tuh Gak tentu ya Misalnya kayak Kadang Asar nih Asar tuh bisa kayak Setengah tiga Atau sebelum jam tiga Di sini udah asar Sementara aku punya jam Yang nanti Kalau aku menunggu Misalnya Jam dua belas Misalnya Sampai jam berapa gitu Kalau aku menunggu Kelas selesai Aku ketinggalan Sholat duhur Jadi Pada akhirnya Aku Ini sama dosanku Aku izin Boleh gak Misalnya aku tuh Sholat dulu Kemudian Soalnya jam sekian Aku ngasih tuh Apa ya Gambarkan lah Aku harus sholat Jam sekian Tapi kalau aku nunggu Selesai Kelas kita selesai Aku gak punya waktu Untuk sholat Gitu Karena Apa namanya Karena kalau gak gitu Aku merasa bahwa Aku gak bisa punya Waktu sholat nanti Jadi aku ngomong lah Sama dosanku email Boleh gak Misalnya aku tuh telat Telat Aku baru masuk Setelah aku sholat Gitu kan Terus di luar ekspektasiku Gitu ya Kok gak apa-apa Gitu Take your time Kalau misalnya mau sholat Gitu kan Nanti setelah sholat Silahkan baru masuk kelas Gak apa-apa Gitu kayak Wah Alhamdulillah ya Gitu Ketemu sama dosen Baik gitu kan Jadi akhirnya Soalnya Kalau antara ini ya Jadi kita tuh Alhamdulillah Sekali Itu di tempatku Ada memang Kayak masjid Atau musholat kampus Yang khusus Gitu loh Maksudnya Beberapa kampus Mungkin kayak punya Semacam Tempat Apa ya Keuangan serba guna Yang bisa dipakai Semua orang Tapi di kampusku Alhamdulillah ada Memang khusus Untuk muslim Gitu Jadi maksudnya Apa ya Besyukur banget Ada tempat yang Memang Aku bisa gunakan Untuk sholat Gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Di tengah-tengah Masih ada musholat Dosennya juga Baik Gitu kan Jadi Rasa khawatirku Ternyata Tidak Apa ya Tidak seperti yang Aku bayangkan Oh Masih ada tempat Untuk sholat Dosennya masih Baik Gitu kan Dan Rasisme sama muslim Alhamdulillah Sampai Aku pindah Dari Lancaster Gitu Alhamdulillah Gak ada Yang Apa ya Ini ya Yang kayak Rasis gitu Gak Justru Beberapa teman Mungkin nanyain Apa sih Ini Yang kamu pakai Namanya apa Misalnya Gitu kan Karena mungkin Betul Karena mungkin kan Aku Ada satu lagi Teman muslim di kelas Cuma dia cowok Nah aku tuh yang cewek Terus berkudung sendirian Kan Banyak Karena kita udah di Udah di Apa ya Udah ditentukan Dari awal Kan kita tuh Hanya jarang bergabung Dengan kelas lain Gitu kan Nah Kalau di kelas lain Ada beberapa muslim Gitu yang mungkin Pakai kudung kayak aku Tapi karena Aku sendirian Di kelas Pakai kudung Jadi mereka bertanya Eh kok bisa sih Pakai apa Gitu kudungnya Ini kok bisa disini Ini begini Gitu kan Jadi mereka yang penasaran Oh ini namanya Disebut ini Kalau di Kalau di negara ku Terus Oh iya Kok ini pakai pin Supaya dia tetap disini Oh iya Bagus Terus Misalnya Eh kudung Kudung Iva tuh Motif apa Terus Ya biasalah Kudung Indonesia kan Bermacam-macam ya Eh kok Motifnya cantik Gitu Mereka yang malah Justru kayak gitu Aku bukan orang yang Aku tuh muslim Aku tuh gini Aku bukan orang yang Mereka gitu ya Justru mereka malah yang Lebih apa ya Penasaran Mungkin itu baru Dan di negara mereka Mungkin Belum ketemu muslim Atau muslim itu Mungkin minoritas Gitu ya Jadi mereka Oh Kayak apa ya Alhamdulillah banget gitu Atau sama temen-temen yang ramah Gak rasis Jadi kekhawatiran itu Alhamdulillah gak ada Tidak terwujud Jadi Alhamdulillah ya Kampus Iva tuh Sangat toleran Dan sangat mendukung Parang dari berbagai Latar belakang Termasuk muslim Bahkan ada musholahnya tadi ya Cuman memang agak jauh dia Lumayan Lumayan jalannya Di awasan kampus Tapi ya Makanya banyak jalan Terasih disana ya Iya Disini Harus terlatih Kalau enggak Naik Sepeda Disini tuh motor jarang ya Noval Karena kan Udaranya dingin Jadi orang tuh Kalau main motor Mungkin Mikirnya Satu sampai dua kali Kena angin Sementara kan Kalau Naik sepeda itu Kita kena angin sih Tapi kan kita olahraga ya Jadi ada kemungkinan Yang bukan dingin banget Ya hangat Atau agak dingin gitu lah Jadi Iva coba dua-duanya Di Lancaster tuh Banyak jalan Naik bis juga Iva Karena Iva tinggal di luar kampus Kemudian Setelah pindah Ke kota lain Iva banyak naik sepedanya Dan Menyenangkan juga Oh Iva betul tinggalnya Bukan di Lancaster Sudah enggak di Lancaster Per September Ya Sudah pindah Soalnya kan Kontrak Kontrak Iva Kontrak tinggal Iva itu Berakhir di September Jadi kalau disini Noval Itu beda sama Indonesia Soal Tempat tinggal Soal akomodasi Jadi kalau di Indonesia Kan kita kayak Bisa Mau pindah kapan aja Terserang Kosnya berapa bulan Gitu ya Kalau disini kan Kita semuanya Kayak terikat kontrak ya Misalnya Tinggalnya hanya boleh Sampai 26 September Misalnya Jadi setelah 26 September Walaupun kamu punya uang Kamu harus pindah Karena kontraknya Cuma satu tahun Misalnya Gak bisa berpanjang Gitu ya Iya Jadi kalau mau berpanjang Kecuali kamu S2 mu dua tahun Atau tiga tahun Kamu mungkin bisa berpanjang Tapi kalau kamu S2 cuma satu tahun Dan ada mahasiswa-mahasiswa Baru yang akan menempati Kamu harus sudah Keluarkan Nah Tapi Tidak semua Apa Yang menyewakan Tempatnya Itu mau menerima Sewa yang Pendek Jadi kayak Tiga bulan Masuk pendek Kan Mereka lebih Lebih Biasa menyewakan One whole year Gitu Cuma satu tahun Jadi Kalau kamu gak satu tahun Kemungkinan diterima kontraknya Bisa jadi Kecil gitu Jadi Ada temen yang masih bertahan Di Lancaster Karena dia menemukan Tempat tinggal Yang mau disewa Tiga sampai empat bulan Sampai Dia ikut wisuda Gitu Ada Kalau misalnya Kayak aku Tidak menemukan Aku pindah Ke kota lain Sambil nunggu wisuda Aku pindah Ke tempat lain Untuk tinggal Karena disana Aku gak punya tempat tinggal Gitu Jadi Ya cukup beda Sama Indo Itu mungkin Salah satu Kalau Ceksok yang Kita harus nyari Dan Akomodasinya Ini kota apa Sekarang Aku sekarang di Oxford Oh di Oxford Berarti itu deket ya Sama Lancaster Jauh juga Jauh juga Ya Mungkin tiga jaman kali ya Tiga jaman Kalau naik kereta ya Naik bis beda lagi Tiga jaman lah Sekarang masih sering bolak balik Kampus Atau udah jarang Enggak sih Jadi Alhamdulillahnya Kalau misalnya pas akhir-akhir Gitu kan Bimbingannya bisa via online Gitu Jadi Apa Teman-teman Misalnya udah di kota lain Atau bahkan di negaranya Mereka bisa tetap bimbingan Dari Online itu Gitu kan Nah kemudian Waktu itu Aku sudah gak bimbingan sih Pas pindah Jadi masih nulis Tesis gitu Tapi Bimbingannya udah enggak Jadi akhirnya Yaudah Aku gak Belum pernah balik lagi sih Sepenjak aku bina kesini Jadi maksudnya apa-apa Misalnya kayak portal mahasiswa Jadi kayak Persukatan Kalau kita kan mungkin Di Indonesia masih Banyak yang Ngecetak gitu ya Untuk dapat tanda tangan Nah kalau disini Itu mereka bisa menyediakan Via pdf Terus tanda tangan elektronik Jadi kita Apa-apa Aksesnya Surat Bisa via email Bisa lewat Website mahasiswa Jadi Kita gak perlu Wiki ke kampus Nah alhamdulillah Sampai saat ini Aku belum sih Belum pernah Kembali ke Lancaster Gitu Oh enak ya Berarti kita gak perlu Di Indonesia kan Masih bolak-balik Tanda tangan gitu ya Di sana Sudah Terba digital Jadi tinggal Kirim email Tanda tangan Betul Tapi Di sini Kenapa? Di sana kenapa? Tapi di sini tuh Lumayan Untuk transport Lumayan mahal Kenapa itu Betul Jadi misalnya nih Iva ke kampus Iva kan tinggal Di luar kampus ya Karena Akomodasi yang Di luar kampus Iva menemukan Yang waktu itu Misalnya lebih murah Dan Akses ke Apa? Misalnya ke supermarket Kita kan butuh belanja Gitu ya Naval Kepertokoan Itu Dia lebih banyak Daripada dalam kampus Gitu kan Dan banyak pertimbangan Iva tinggallah Di luar kampus Dan kalau ke kampus itu Mesti naik bis Jadi kalau kampus itu Gak bisa jalan Kalaupun jalan kaki Itu kayak satu jam Ya itu Karena dia di kawasannya Sendiri Gitu ya Jadi kita gak bisa jalan kaki Kecuali kita mau naik sepeda Terus Iva kebetulan tinggal Di luar kampus Dan harus naik bis kan Jadi kalau misalnya Gak naik bis nih Iva tuh beli Kayak langganan Kartu bis gitu Yang kita tinggal tap Selama 9 bulan kayaknya Nah Teman-teman yang Tidak langganan itu Bisa jadi Mereka akan Membayang Misalnya dalam Katakanlah Hari ini Berapa? Satu pounds itu 18.900 19.000 kali ya Satu pounds 19.000 Satu kali jalan Itu dua pounds Kalau misalnya Mau bulat kebalik Itu Katakan 3,14 Jadi 50.000 lebih Kamu kuliah Dan pulang Lumayan Kalau Bener-bener Kayak Wah Tapi gak apa-apa lah Gitu kan Maksudnya Iva udah ada Kartu langganan bis Jadi bisa kemana-mana Pakai kartu langganan bis Walaupun mungkin Ya memang harus Bayar cukup besar Untuk Apa Ini ya Pas pembayaran di awal Gitu kan Tapi itu lebih menguntungkan Sama Kayak teman-teman kampus Misalnya dia Belanja lebih banyak Di kota Gitu kan Iva tinggalnya di City centernya Dia juga Akan mengeluarkan Uang Sekian gitu Untuk pergi ke kota Untuk belanja Misalnya Atau Kalau weekend gitu kan Hari refreshing Teman-teman gitu kan Mereka akan ke kota Entah lihat-lihat Entah beli sesuatu Gitu Itu memakan biaya sih Ya 50 ribu lebih Atau tergantung Tiket bisnya Berarti tinggal gimana Kita ngatur keuangan ya Ya Gak Gak boros juga Betul Kehidupan muslim di sana Gimana Iva? Selama di sana Selama di Tempat tinggal Iva Atau di Tampun Ya jadi kalau misalnya Di UK itu Ada Ini ya Sejauh yang Iva tahu Itu tergantung Kota dimana kita tinggal Jadi misalnya Kayak Kayak ini nih Di Kota mana Itu banyak Komunitas muslim Tapi mungkin Kalau di kota Iva Ada komunitas muslim Tapi mungkin Gak sebesar di Kota yang lain gitu Nah Kalau di kota Iva sendiri Ada beberapa Komunitas muslim Kemudian kita itu Bisa menemukan Daging halal Alhamdulillahnya Ada beberapa Cafe yang halal juga Jadi kalau di kampus Mereka itu Langsung ngasih Label halal Di depan Restorannya gitu ya Kayak di pintunya Atau di kacanya gitu Halal tulisannya gitu Ada yang misalnya Mereka gak halal gitu ya Kita tahu Karena biasanya Ada label halal Jadi di sini Di kota-kota yang lain juga Mereka Biasanya kalau memang halal Mereka akan Mengasih Atau nempel Stiker gitu Di jendela Ataupun di pintunya Oh ini tuh halal Jadi teman-teman muslim Mungkin merasa Lebih aman gitu ya Nah terus Ada juga Misalnya daging halal Yang kita bisa temukan Di supermarket besar Atau ada toko Timur Tengah Di sini tuh ada banyak nih Ada toko Timur Tengah Ada toko Asia Toko-toko Asia ini Kayak Ini nih Menyediakan Semacam Bahan-bahan Misalnya Yang dari Indonesia Kita bisa menemukan Kecap Saos Kalau orang sini kan Gak mengenal kecap ya Nah kita kecap Kita bisa menemukan di toko Asia Gitu kan Terus ada bahan-bahan Misalnya Bumbu praktis apa Kita bisa menemukan di toko Asia Dan itu mereka Ada banyak label Misalnya Di import dari Singapura Malaysia Nanti ada Halal labelnya Terus Kalau ditemukan di tengah Juga ada Tekot-tekot Timur Tengah Mereka juga menyediakan Daging halal Jadi Alhamdulillah Untuk Makanan Yang Di sini banyak Ditemukan Di sini maksudnya Di Lancaster Banyak ditemukan Bahkan Kalau misalnya Di kota-kota Lebih besar Daripada Lancaster Mereka biasanya Lebih banyak Bisa ditemukan Misalnya kayak di Oxford Itu lebih banyak Toko-toko Timur Tengah Misalnya Atau toko-toko Asianya Atau Cafe-kafe Yang punya Label halal Gitu Kalau di Lancaster Itu kan Apa ya Kota yang Gak gede banget Terus Bukan yang Kayak Jakarta Atau Ibu Kota Gitu Kita punya Tapi mungkin Tidak sebanyak Atau sebesar Di kota-kota Besar lain Yang ada di Inggris Nah Terus Yang menurut aku Apa ya Sangat bagus adalah Komunitas muslim Yang kita bisa ketemu Muslim-muslim Dari berbagai negara Jadi misalnya nih Di tadi Di masjid Tata mushala itu Kita karena kita Bilangnya Payakum ya Sementara Payakum itu Digunakan untuk Sholat Jumat Sama teman-teman Gitu kan Tapi dia mungkin Tidak seluas Masjid-masjid Yang bisa menampung Banyak Jadi Kadang menyebutnya Ya masjid Atau mushala Mushala Tapi digunakan Jumatan Gitu kan Ya Payakum lah Nah di Payakum ini Ketemu dengan Teman-teman Yang misalnya Dari Mesir Dari Al-Jazair Dari Palestine Bahkan ada Dari Malaysia Dari Atau Native English sendiri Gitu kan Bisa ketemu Banyak Muslim-Muslim Dengan berbagai Background Jadi Kita itu Daripada Asik ngegosip Kita itu Lebih Kayak sharing Apa ya Budaya Masing-masing Negara Atau Misalnya Makanan nasinya Apa Kita bisa Berbagi rasa Terus Menceritakan Tengah negara Masing-masing Seru sih Gitu kan Terus kita Punya kenalan Wah Ada nih Saudara Muslim Di Mesir Ada nih Saudara Muslim Di Al-Jazair Ada yang Dari Pakistan Ada yang Mungkin Dari India Dan Apa ya Aku bersyukur sih Sama hal itu Artinya Kita itu Selain Apa ya Menuntut ilmu Disini Kita itu Bisa membangun Pertemanan Dan juga Jajaring Dan disini Alhamdulillah Apa ya Ramah-ramah Gitu loh Jadi kita Saling mendoakan Gitu Jadi asik Oh iya Apa Gitu kan Gimana Kuliahmu Kita jadi Lebih asik Membicara tentang Gimana kuliahmu Doain aku ya Gitu Jadi kayak Ini tuh Apa ya Sehat Gitu loh Jadi kadang-kadang Kita itu kan Apa ya Terjebak dengan Karena kita tuh Masing-masing Sudah tahu budaya Masing-masing Gitu kan Jadi mungkin Kita lebih asik Membicara tentang hal lain Gitu Nah ini kan Kita gak tahu nih Budaya masing-masing Jadi mungkin Lebih asik Lebih sharing Budaya masing-masing Tapi Komunitas muslim Dengan Sesama muslim Indonesia Disini juga Menurut aku Cukup bagus Jadi kayak Kita tuh Ngumpul Ngaji Ya ngobrol Selatuh rahim Jadi Wah Kayak Kita sama-sama Nah akan tahu Gitu ya Jadi Perbincangannya Mungkin lain Gitu kan Ya Alhamdulillah sih Sangat bersyukur deh Sebenarnya hal-hal yang Kayak gitu Yang aku tuh Mungkin menakutkan Yang udah kayak Dipesan Dekir Jangan pake gamis Di sana Begini Begitu Gitu kan Loh Ini kok ada rasisme Gitu kan Ada temen yang Kita tuh satu grup Gitu kan Terus Dia cerita Dia kena rasisme Gitu Misalnya di negara lain Padahal baru dateng Gitu kan Terus kayak Disini tuh kayak Punya ketakutan sendiri Tapi Alhamdulillah Gitu kan Gak ada yang kasih Sama muslim Jadi Banyak-banyak bersyukur sih Alhamdulillah Betul Amdulillahnya di Inggris Termasuk ini ya Aman ya Untuk orang muslimnya Sejauh ini aman Sejauh ini aman Maksudnya Aku kan Sempat Di Lancaster Terus Hari ini Sudah pindah Gitu kan Ke Oxford Bagus sih Gitu kan Jadi Kalau kayak Sekolah Gitu kan Ngelihat Ada memang Sekolah yang Dari Sorry Didikannya sama Komendus muslim Ada juga Sekolah yang mungkin Bukan didikan sama Komendus muslim Tapi pengajarnya Ada yang dari muslim Gitu Itu kan maksudnya Toleransinya Sudah tiga-tiga ya Jadi kayak Sebagai Salah satu Penganut agama Yang mayoritas Di Indonesia Terus kesini Sebagai minoritas Mungkin ya Kadang agak kaget Masjid di jalan Misalnya kita Sholat Menemukannya Dimana Gitu kan Gak ada tempat Yang proper Gitu-gitu Atau misalnya Apa namanya Kita kalau jalan Harus Apa ya Misalnya mencari Makanan yang halal Dimana Kalau gak dapat Yaudah jalan keluarnya Berarti Selama bukan Daging babi Gitu misalnya Makan ayam Makan sapi Atau menu-menu Vegetarian Disini termasuk Yang kamah Vegetarian Jadi Kalau kita gak Menemukan Yaudah Pesen aja Menu vegetarian Itu aman Alhamdulillah Jadi untuk Menemukan makanan Mudah Dan ada Solusinya juga Kalau susah Bisa makan Makanan Dari sayuran Iya Tapi meskipun Jauh ke Negeri orang Ipa Tetap bisa Apa namanya Membelajar Islam Dari teman-teman Dari negara lain Iya Sama teman-teman Indonesia juga Sendiri sih Maksudnya banyak Belajar juga Dari mereka Kan kita ada Kayak hal-hal Yang dulu kita Idealis gitu ya Harus ditukunkan Iya Harus begini Kalau disini Ya Pokoknya Semampu kita Seberusaha kita Gitu kan Oh ya Kalau di Jurusan Ipa sendiri Ipa satu-satu Orang Indonesia Atau ada yang lain Kalau di Jurusanku Aku satu-satunya Dari Indo Dari Indonesia Tapi kalau di Jurusan lain Di bawah Departemen yang sama Gitu Kita ada Empat orang Dan kebetulan Iya Jadi Jadi kan aku Di Linguistic nih Ada dua orang Di Linguistic Language and linguistic Satu lagi ada di Discourse Tadi Gitu Jadi Kita kadang Pernah ketemu Misalnya di satu kelas Karena Iva tuh masih punya Satu kelas opsional Gitu kan Kita bisa ketemu Di situ Atau Tiga teman Iva Kadang-kadang Ngumpul dalam Satu kelas Karena Pas kebetulan Kelasnya sama Gitu Jadi Apa ya Tergantung kelas Yang kita ambil Sinoval Tapi kalau misalnya Kelas Sorry Jurusanku Aku jadi Satu-satunya Dari Indonesia Sama sih Maksudnya Kalau kan jadi Satu-satunya Tapi ya Ada juga Teman dari negara Misalnya Dia satu-satunya Dari Vietnam Dia satu-satunya Dari negara mana Ada gitu juga sih Jadi kalau Iva mau Gak pede Kayak Sempet gitu kan Iva Duh kok sedih ya Aku jadi Satu-satunya Indo Gitu kan Maksudnya Kalau nanti Sharing tuh sama siapa Gitu kan Mau cerita tuh sama siapa Gitu kan Tapi ngobrol lah Misalnya dengan teman Vietnam Yang dia jadi satu-satunya juga Mahasiswa di Vietnam Itu kan Apa-apa Kita kan bisa pertemenan Sama siapapun Gitu kan Jadi Oh iya Bener juga gitu kan Ya itulah Menghapus hal-hal yang Menurut Iva Gak mungkin Jadi Disini lebih Flexible Gitu Selama Selama Satu tahun ya Setahun ini Iva pulia di sana Apa sih yang menurut Iva Perlu di Kelebihan Apa sih yang Kelebihan Inggris Yang perlu dipelajari Sama Indonesia Oh oke Kalau bisa diserap Gitu gak sih Apa yang bisa Dikendu Gitu ya Oke Menurut Iva apa ya Ini Apa ya Mereka tuh gak terlalu Banyak berkomentar Sama hidup kita Oh jadi Gini nih Jadi Misalnya ya Kamu mau cara Pakainya kayak apapun Mereka juga Gak akan komentar Gitu Justru mereka itu ya Baik aku menemui Dengan teman-teman Internasional yang Non muslim Di kelas gitu Atau Teman-teman Internasional muslim Yang aku temui Di perayaan itu Mereka itu justru lebih Eh bajumu cantik ya Gitu Belinya dimana Mereka lebih justru kayak gitu Jadi Satu-satunya hal Yang misalnya Mereka Keluar dari mulut mereka Soal komentar Tentang Perpakaian kita Itu adalah Memuji Atau mereka penasaran Kayak gini Eh kok bisa sih Kudemu kayak gitu Kok motifnya bagus Kok ini begini gitu Mereka lebih Kepenasaran Sama mungkin Memuji Pakaian yang kita pakai Karena mungkin Di negaranya Motifnya berbeda Misalnya Tapi Iva memang Sejauh ini Gak menemui Pakaian yang Ih kamu kok Pakaiannya gitu sih Ini gitu Bahkan sama muslim Kadang-kadang kita Gatel ya Itu loh Ih pakaian kamu kok Kebuka gitu Gak disini kita Gak menemukan itu Gitu kan Dan kayak kuliah Gitu kan Misalnya Gak harus pakai Kemeja Banyak teman-teman yang Pakai kaos Selana jeans Terus Ya terserah lah Kamu mau pakai Baju apapun gitu Misalnya Dosennya pakai Rock selutut Gitu-gitu Ya kita biasa aja Jadi Iva tuh kayak Apa ya Kita kan Banyak dikomentari Soal busana Gitu kan Karena mungkin Kita orang timur Jadi berusaha Bahwa Kita itu lebih sopan Soal busana Gitu kan Kalau disini pakai Tengtop Biasa kan ya Noval Kalau di Indonesia Kamu kuliah Pakai Tengtop Langsung Iya Jadi maksudnya Itu mungkin Apa ya Menurut aku Tidak berkomentari Soal berpakaian Itu bagus Tapi mungkin Bagi kita Orang timur Gitu kan Yang menjunjung tinggi Ada sopan santun Ya mungkin Pakaian termasuk Di dalamnya Itu jadi pertimbangan lain Gitu kan Tapi Poin yang Menurutku penting adalah Mengomentari hidup orang Itu menurut aku Yang cukup bagus Apa ya Poin yang bisa diambil Untuk ketika kita di Indonesia Gitu kan Ya udahlah Hidup dia Ada hidup dia Gitu kan Kemudian aku melihat Lagi Apa ya Kayak Ini loh Karena aku ketemu Dengan teman-teman Muslim internasional Gitu kan Mereka Punya cara yang berbeda Misalnya Tentang sholatnya Terus pakaian yang dipakai Gitu kan Atau misalnya Batasan awal Mereka Nah Kalau misalnya Muslim Di Indonesia itu Misalnya bermadhab Mereka lebih banyak Kemadhab syafi'i Gitu ya Tapi kalau disini Aku menemui banyak madhab Ada yang mungkin Bermadhab Hanafi Ada yang maliki Jadi Kok misalnya Misalnya ya Sholat tapi Masih kebuka Kakinya Oh dia mungkin Bermadhab lain Tapi kalau di Indok Kamu Perempuan Kebuka kakinya Oh langsung Eh itu kakinya Masa kelihatan Gitu-gitu kan Jadi aku banyak juga Belajari Oh mereka tuh begini ya Mereka tuh Ini Oh matahabnya beda Oh ini Cara berislamnya beda Gitu kan Jadi Mengagai Gitu kan Terus mungkin Semacam kebiasaan Tadi ya Ini hal yang sederhana sih Tapi kayak kebiasaan jalan Terus bersepeda Kalau disini tuh ada Jalur khususnya Jalur khususnya gitu Jalur khusus peser Jadi Mobil tuh Gak boleh semena-mena juga Karena kita punya Jalurnya juga Terus mereka itu Biasanya akan menunggu kita Jadi kita mau nyebang nih Yaudah kita ditungguin Kalau di Indonesia Mungkin kalau kita Gak cepet-cepet Kita yang dimarahin ya Iya Atau di klakson Cepet ya Ya di klakson Disini jarang banget Ada Aku tuh Mungkin baru Sekali-kali ya Dengar orang klakson Mereka tuh biasanya Gak main klakson Percuali ya kayak Ini apa sih Mereka bulan Mungkin polisi gitu kan Mereka bunyiin sih Tapi Kalau keselan tuh Jangan banget Nah Mereka tuh lebih sabar Dan Jadi banyak disini nih Orang-orang tua tuh Masih punya aktivitas Aktivitasnya misalnya Bebelanja Iya bebelanja aja sendiri Gitu kan Tapi kalau misalnya Main Nonton bola gitu kan Itu banyak kakek-kakek Yang aku temuin Ketika nonton bola Mereka tuh masih Masih kayak apa ya Masih segar-begar gitu loh Karena mungkin kebiasaan Dan tentu udaranya ya Aku seneng sama udara disini Gitu kan Terus Apa lagi ya Soal Lupa aku Bentar-bentar Kebiasaan Soal Soal ya Ngomentarin orang Kemudian Apa lagi ya Mungkin Ini ya Apa ya Kalau disini Gitu kan Akses Akses Perpustakaannya Gitu kan Aku seneng sih disini Perpustakaannya Maksudku Jadi Bukanya Sampai malam Terus Kalau mau Antri buku Tuh kita bisa check out Sendiri gitu Jadi kayak Kita scan aja sendiri Pakai kartu mahasiswa Scan bukunya Udah selesai Gitu kan Tapi kan Tapi aku harus Berpikir juga ya Apa real Kalau misalnya Di Indonesia kan Bisa jadi Itu akan mahal sekali Listriknya Karena semuanya Sabar otomatis Jadi Disini misalnya Kayak Pintu aja Itu kebuka sendiri Gitu ya Automatic door Terus check out Buku aja Bisa check out sendiri Tanpa harus Petugasnya Nunggu yang pakai Apa sih Nulis tangan ya Ini harus dikembalikan Ke scan-scan Gitu kan Akses-aksesnya Gitu kan Tapi ya Itu ya Karena kita Negaranya berkembang Jadi Kayaknya Banyak hal Gitu kan Yang dibawa ke Indonesia Tapi harus Mikir lagi Ini nilainya Ini belum cocok Karena Indonesia masih Negara berkembang Jadi ya Gak bisa semua hal Menurut Iva Adaptasi gitu kan Kayak Tadi jalan gitu kan Kita mau jalan sih Tapi kalau misalnya Di kampung gitu Kita akan ditanya gitu kan Kok jalan Mana sepeda motornya Uuh Ya gak sih Kalau misalnya Mau Ya misalnya Mau pakai yang Begini dan begitu Gitu kan Jadi ya Kalau Kalau Iva ditanya Oh ada banyak hal Yang misalnya Pengen dibawa pulang Ke Indonesia Gitu kan Tapi Ada banyak hal juga Yang ini Harus disesuaikan Gitu Gak semua Bisa mentah-mentah Iva terapkan Gitu kan Dan bukan berarti Bahwa Indonesia itu Kebudayaannya juga Gak bagus Gitu kan Banyak kok Hal-hal yang bagus Di Indonesia yang bisa Masih kita pertahankan Gitu kan Jadi Singkatnya adalah Hidup di dunia Ligit juga bagus Tapi Jangan lupa bahwa Hidup dimanapun kita itu Tetap ada nilai positif Dan negatifnya gitu Ya seperti di Di UK Gitu kan Hal yang menurut Iva Cukup menyebalkan adalah Soal kereta Jadi kalau di Indo ya Kereta Jadi kalau di Indo nih Keretanya Misalnya kita mau ke Bandung Gitu kan Dia kan gak mungkin Tiba-tiba cancel kan Ya udah Kamu berangkat sekian Jam sekian Ya udah kamu berangkat Sampai ke Bandung Kalau di sini Noval Kadang mereka kan ada demo Gitu kan Ya gak apa-apa Demo itu kan wajar ya Nah tapi biasanya Kalau demo itu Akan mempengaruh Akan berpengaruh Di transport Gitu Jadi kayak ada Tapi biasanya Bagusnya adalah Kita dikasih Jadwal lebih awal Misalnya Di September Kita udah dikasih tau nih Di pertengahan Oktober Tengah sekian Tengah sekian Akan ada strike Kita Akan ada demo Di sini Jadi Temen-temen udah antisipasi Gak naik kereta Misalnya Mereka kan lebih pake Breeze Gitu Nah tapi Kadang nih Kita gak ada strike Aku mau ke Manchester Misalnya Mau ke Manchester Ke kota Manchester Misalnya Tiba-tiba itu Dikancel Keretanya Padahal punya jadwal Di sana Nah Nah itu kan bikin Sebel yang Aduh Nyebel Nyebelin banget itu Kita udah nyampe Dibatalin ya Iya Iya Jadi Iya terus Kayak misalnya nih Oke mereka tetep berangkat Tapi misalnya Di jam berapa Nah Orang yang mungkin Misalnya punya acara penting ya Kayak conference Bukan hanya sekedar main Misalnya Sementara conference Misalnya Mulainya jam 8 Di Manchester Dia dari Lancaster Misalnya Dikancel Padahal Tiketnya Jaman 6 Ada lagi kereta Ke Manchester Jam 8 Itu kan kayak Dia ketinggalan Gitu Atau Ditunda Dikancel Keretanya Kayak gitu Dan Misalnya kita udah Malem-malem nih Mau pulang Misalnya dari Manchester Aku mau pulang ke Lancaster Gitu kan Keretanya tuh gak ada Udah dikancel Terus kita bingung ya Terus aku pulangnya gimana Gak punya tempat Di Manchester Misalnya kayak gitu ya Tapi untungnya Mereka menyediakan Itu aku beruntung Tapi kan bisa jadi Di lain hari mereka tidak Menyediakan kereta yang lain Gitu kan Jadi Aku yang agak sebel Mungkin Di bagian keretanya Keretanya bagus Tidak ada yang salah Dengan fasilitasnya Tapi kadang-kadang Mereka cancel itu kayak Di Indonesia gak gini Gitu kataku Cancel sesuka hati ya Mereka ya Iya gak ada apa-apa Misalnya gak ada demo Gak ada strike Kita gak tau alasannya apa Tiba-tiba kita dapat notif Dapat email gitu Dari mereka bahwa Apa Kereta jam sekian Ke Manchester Misalnya di cancel Gitu kan Kayak Padahal kita misalnya Punya acara penting Gitu kan Memang Apa ya Menurutku itu sih Salah satu hal yang Aduh Kayak gini Indonesia Udah lah Udah-udah Udah unggul Udah Gitu kan Iya gak ada Maksudnya kayak udara gitu Iva seneng Udah kan disini lebih Lebih seger gitu kan Karena mungkin Mereka itu punya aturan Punya regulasi Soal kendaraan Yang misalnya Emisinya Emisi karbonnya Harus sekian Misalnya Atau Misalnya Pajak mobil lama Lebih mahal Daripada pajak mobil baru Jadi orang Kalau mau beli second hand Mobil yang second hand Mending beli mobil baru Misalnya Karena pajaknya lebih murah Itu kan kayak Semacam salah satu siasat ya Supaya udara tetap bersih Gitu-gitu kan Tapi Ya di Indonesia Aku gak menemukan itu misalnya Udaranya misalnya Ada pembakaran hutan Banyak kendaraan Atau pabrik-pabrik Tapi satu sisi Indonesia itu juga Banyak hal bagus gitu Yang masih Bisa aku banggakan Jadi Aku tetap cinta Indonesia sih Iya Itu tetap ya Ada Kekurangan dan kelebihan Dari Inggris Sebagai tempat Iva belajar Kayak tadi Ada PR Kita juga punya PR Kayak soal Memomentari itu Kan kita Mudah judging ya Kebanyakan Sebagian besar orangnya Mudah judging Terutama Dari segi penampilan itu Kayaknya PR kita juga Supaya Ya jangan berkomentar Hal-hal yang negatif Lah Soal mereka Lebih tertib kan Tadi soal Pendaraan Kayak Orang yang Dibersilapkan Dan Lebih sabar gitu Untuk tidak mengeklam Tapi Di sisi lain juga Ada hal yang Sebenarnya Indonesia Diunggul Terutama Hal satunya Dari segi tangan Terkas Terus disini Apa ya Orang-orang Mabuk gitu kan Ya sambil jalan Mereka mabuk Teriak-teriak Kan di Indonesia Kita tidak menemukan itu ya Maksudnya jarang ya Orang kalau mabuk kan Dalam klub Yaudah gitu kan Kalaupun mereka mabuk Di luar kan Akan jadi perbincangan Sama orang-orang ya Dan itu mungkin Membuat mereka Yaudah mabuknya Di klub aja Jangan sambil jalan Merusui orang Gitu kan Kalau disini Ya kita bisa menemukan Kita misalnya Pulang tengah malam Gitu kan Misalnya Iva waktu itu Apa ya Pulang tengah malam Di Dari perbustakaan Gitu kan Ketemu orang mabuk Ya dia ngomong apa Udah lah Biarin Iva jalan aja Tapi ketemu Tapi waktu di kota lain Ketemu orang mabuk Dia tiak-tiak Gitu kan Yaudah kita diem aja Pokoknya jalan Nah kalau di Indonesia kan Kita tidak menemukan itu ya Jadi Iya Oke Inklusi itu Bagus gitu Fasilitasnya Kemudian Sebagai saran Belajar gitu kan Tapi ya tetap ingat Bahwa Ya Setiap negara itu Punya nilai positif Dan negatif gitu kan Misalnya kayak Dua hal tadi Soal kereta Atau ya Orang-orang Di jalan Gitu kan Walaupun tidak sering sih Cuma Aku berpikir bahwa ya Tetap Indonesia punya Nilai positif Yang bisa aku banggakan Selama aku disini gitu Tinggal Iva ambil yang positif Yang aja dari Inggris ya Untuk dibawa pulang Indonesia Betul Wah gak berasa Kita sudah Sekitar Satu setengah jam Ngobrol Seru Tengah Iva Nah terakhir nih Iva mungkin ada Masing statement Atau Semacam Tips Kepada teman-teman Terutama yang ingin kuliah Di luar negeri Khususnya melalui Biasiswa MPD Oke Kalau menurutku ya Teman-teman Dimanapun belajar kita Dalam atau luar negeri Itu tetap akan nilai Ada nilai positif Dan negatif Tetap Ada Tantangan Masing-masing gitu kan Bukan berarti Aku yang kuliah Di luar negeri itu Akan Apa ya Rasanya lebih susah Daripada teman-teman Yang di Dalam negeri gitu Sama-sama Kita sama-sama nangis Ngejadi Sama-sama stress Gitu kan Dan kemudian Ngobrol Dengan novel Di film ini Bukan berarti Aku itu sudah Apa ya Perfect banget Dalam menjalankan Studiku Gitu kan Aku yang mungkin Orangnya idealis Orangnya perfeksionis Gitu kan Tapi ternyata Hal-hal yang aku pikirkan itu Gak bisa aku laksanakan Ya sudah Aku menurunkan ekspektasi Jadi Teman-teman Jadi aku misalnya bahwa Apa ya Kalau misalnya di lapangan Ya baik dalam atau Luar negeri Ternyata Kita itu Ya kemampuan kita terbatas Ya sudah Berarti kita harus menurunkan Ekspektasi kita Kalau enggak Kita stress sendiri Gitu kan Jadi Apa ya Di dalam negeri gitu kan Misalnya benar-benar bisa berusaha Dapet nilai A Gitu kan Tapi disini Standarnya lain Di luar negeri Ya sudah Setidaknya saya usaha Setidaknya saya ngumpulin Pada akhirnya kayak gitu Jadi ketika teman-teman Dimanapun Nanti studi Dapat tantangan Gitu kan Sudah berusaha Ya insya Allah Gitu kan Itu yang terbaik Gitu kan Jangan misalnya kita ngotot Karena Iva termasuk Yang mungkin ngotot Tapi gak Tapi gak berbanding lurus Dengan kemampuan yang Iva punya Gitu Jadi stress sendiri Kemudian Kalau mau ngelamar Biasiswa Apapun ya Apapun bukan cuma LPDP Misalnya Itu Benar-benar Apa ya Memang ada persiapan-persiapan Yang tidak bisa ditembus Secara instan Dan Ketika teman-teman nih Oh ini ada beberapa hal yang Sorry Ada Ada hal yang mungkin Cukup sering kali ya Menjadi pertanyaan teman-teman Gitu kan Misalnya aku lurusnya terlambat Bisa gak sih Ngelamar LPDP gitu kan Tanya nilai IPK ku sekian Bisa gak sih gitu kan Nah waktu itu Sempat pas ngisi webinar gitu Ditanya Aku lurusnya Semester Apa Sekian semester kak gitu Misalnya Sepuluh atau berapa gitu kan Nah aku punya teman-teman juga Penerima LPDP gitu kan Kita bisa menjelaskan Kenapa sih Kita lurusnya terlambat Dan kita bisa buktikan bahwa Ya Saya mungkin S1 lurusnya terlambat Tapi saya yakin Di S2 saya bisa berbagi Itu bisa jadi salah satu alasan Teman-teman tuh tetap bisa Ngelamar LPDP Terus IPKnya Sekian kak gitu Selama itu Apa Mencapai batas yang disyaratkan oleh LPDP Gak apa-apa Lamar aja gitu Kan ada misalnya Biasiswa Yang misalnya Cuma 3 Minimal 3 Yaudah misalnya IPKnya 3 Kamu masih bisa melamar Artinya gitu Jangan sampai bahwa Ketika dia bilang Enggak lah Aku Aku misalnya nilainya Tiga koma Berapa gitu kan Padahal yang disyaratkan di BSS Itu cuma tiga Gitu kan Gak apa-apa Itu Kita masih punya Kesempatan untuk melamar Gitu Dan Teman-teman Kegagalan itu Atau belum berhasil Itu Ya memang Apa ya Step kita gitu Jadi Misalnya nih Aku mungkin kayak Ketemu sama temen Yang disini Dia masih muda Kayak first graduate Atau mungkin Satu tahun Lulusnya kemarin Terus dia udah bisa keluar Keluar negeri Kuliah itu kayak Uh anak muda ini Keren banget gitu Sementara aku kesini Di umur yang Sudah Katakanlah gak muda lagi Gitu kan Jadi kayak ngerasa Aduh Gimana ya Gitu kan Mungkin awalnya kayak gitu Tapi kemudian kesini-sini Setiap Dari kita Itu kan punya Apa ya Tahap-tahap Yang berbeda Noval sama aku Mungkin tahapnya beda Oh aku Aku sekarang Misalnya Di luar negeri Tapi kita gak tau Misalnya Noval hari ini Lebih konsen Di pekerjaannya Tapi nanti dua tahun Noval mungkin akan Menghabiskan Waktu untuk kuliah Di luar negeri S1 S2 S3 Gitu kan Jadi Temen-temen Apa ya Daripada kita sibuk Membandingkan diri kita Dengan orang lain Yaudah gak apa-apa Kita punya step masing-masing Punya tahap masing-masing Itu sih Noval Aku tuh kayak Apa ya Halaman di Masa lo kayak Duh orang ini bisa begini Begini gitu kan Tapi semakin ke sini Terus ngelihat orang lain Karena temen-temen S3 disini Dari luar negeri Itu mereka Anak-anak muda Yang 28 tahun 28 tahun Gak salah Itu sudah tahun terakhir Untuk S3 8 tahun Kamu akan jadi Doktor Iya Itu kayak Wah Aku mau mengiri Tapi Ya Yaudah Gak usah Gitu kan Karena Memang Apa ya Lingkungannya Mungkin berbeda Jadi Terus sahinya dia cerita Misalnya Dia waktu itu Dari India Orang-orang di negara aku Itu wajar Sudah selesai S3 Usia sekian Bahkan Usia aku Yang sekarang 28 tahun Ini sudah termasuk tua loh Untuk S3 Di negara aku Kayak What Gitu kan Sementara aku 28an lebih Baru memulai S2 Gitu kan Nah itu Menurutku gak sehat Gitu Ya sudah Setiap orang Punya tahap masing-masing Gitu kan Dia kayak Noval Sama teman-teman Yang masih pengen Melamar beasiswa Di usia Misalnya 25 tahun Ke atas Gitu kan Selama itu Masih di usia Yang boleh Sama LPDP Kalau gak salah LPDP berapa ya 35 kalau gak salah Mau usianya Misalnya 31 32 Mau baru melamar LPDP Gak masalah Itu kan Masih masuk Kriteria Gitu sih Noval Supaya Jangan menyerah Walaupun aku Kadang masih mau menyerah Salah studi Tapi Jangan Sampai Jadi intinya Teman-teman Yang gak perlu khawatir Kalau ngelamar beasiswa Karena setiap orang Punya timeline yang berbeda-beda Dan punya perjuangan yang berbeda-beda Jangan bandingin Kita dengan siapa pun ya Karena ya Siapa orang punya Timeline dan Kisah yang berbeda-beda juga Oke Iva lancar Buat kuliahnya Semoga lulus Dengan Mulai terbaik Kenapa Kenapa Pakai sidang gitu Gak sih kalau S2 Kalau S2 disini Enggak Ada tergantung Ada yang presentasi Ada yang enggak Jadi langsung dinilai gitu Tapi ya itu Kita tuh bimbingan Draftnya Enggak beliau baca Ya kalau kita kan Dibaca Dikavisi gitu kan Kalau di jurusan Niva gak bisa Yaudah berarti Karena kita itu Kayak semacam didorong Itu kan penelitianmu sendiri Kamu harus yang mengusahakan Tapi kita boleh Semacam Punya pertanyaan Kita kebingungan Itu bisa Diceritakan ke beliau Kita boleh menyerahkan outline Tapi kalau draft Bab 1 Bab 2 Enggak bisa kita Beliau tidak Apa ya Kebijakannya tidak diizinkan Karena kan itu kayak Beliau yang masih nilai Beliau nanti yang membocokkan Semua itu kan Gak ini kan Kita gak punya sidang Tapi ya Mungkin berapa hal Kita lebih strik Disini gitu Jadi makanya kayak Orang kalau nanya Wah Apa Di luar negeri Gak ada sidang Di dalam negeri itu Ya kamu ada sidang Yang mungkin Mungkin itu lebih menantang Daripada aku Yang misalnya gak punya sidang Tapi mungkin kalau secara bimbingan Kamu lebih enak Tapi aku mungkin Lebih menantang Karena gak bisa direvisi Sebelum kita Mengumpulkan gitu Jadi aku sebenarnya Lagi di dekan Mohon doanya Menunggu nilai tes Mudah-mudahan Kita tetapkan Semoga Iva Tesnya lancar Dan nilainya Luar benar-benar yang terbaik Dan bagus Dan wisudanya Rincaranya Bulan apa Iva? Kenapa? Kalau wisudanya Wisuda bulan apa? Kalau wisudanya Soal bulan Desember sih Desember Mudah-mudahan Nanti wisudanya Pujuan-pujuan lancar juga Amin Apal juga Sama penonton Apa Faltok ya? Iya Nama program ini Faltok Iya Semoga juga Dilancarkan Apapun Yang ingin dikaih Entah mungkin Karirnya Entah mungkin Studinya Semoga lancar Semuanya Pokoknya Jangan menyerah Kita Kalau ada hari buruk Akan ada hari baik Insya Allah Amin Oke Terima kasih Iva Sudah bersedia Gabung Dan Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Terima kasih Nova Ya Terima kasih juga Iva Sudah bersedia Terima kasih